Halo guys welcome back to my channel bareng gua FWH nah hari ini gua bakal sedikit ngebahas tentang update ya jadi di update kali ini tuh kita bakal punya skill gratis nah skill gratis ini bisa kalian dapetin jika ada jadi disini ada ada interface baru disini jadi di crafting power nah di casting power ini sini ada detail-detailnya dan disini itu ada bakal ada kalian bakal dapat skill gratis skill gratis ini tanpa makan skill point kalian tapi syaratnya adalah poin ability di kalian ini harus mencapai ini misal contohnya ini 100 jadi kalian harus sampai 100 baru muncul namanya metal processing recovery rate kalau recovery rating maksudnya kalau misal kalian gagal itu bakal bahannya itu bahan utama atau bahan yang paling atas itu bakal balik nah disini juga kalian bakal dapet namanya metal nail to pattern nah mental metal nail to pattern ini seperti ini skillnya disini dia tidak masuk di skill ya tapi dia langsung masuk di nah ini metal nail to disini butuhnya adalah metal iron air sorry bukan airnya ore yang udah kalian bakar dan ini bakal menghasilkan empat paku jadi kalau biasanya kalian satu satu metal itu satu paku eh dua paku ini kalian bisa mendapatkan empat paku ya lalu mungkin ada yang bertanya itu di patch out ada ini ada tentang rumah lima kali empat Bagaimana kalian bisa dapetin rumah kali lima kali empat nah ini ada hubungannya di skill gratis ini ya nah ini disini di building ability jadi kalian harus mencapai 146 poin building ability sehingga max building saya sekalian tuh bisa lima ntar bakal gua ini ya bakal gua coba racik di konten selanjutnya karena konten utama karena karakter utama gua ini adalah WPC ya jadi gua bakal ngebahas WPC nah disini tuh WPC itu ada skill gratis ini gua udah mencapai 148 poin ya di sini ada skill gratis yang pingin yang bakal gua coba itu adalah crossbow seagull petentu nah ini crossbow seagull petentu nah untuk mencapai 148 poin ini gua dibantu sama riset ya pada bangunan riset eh ada dua bangunan riset yang ada dua bangunan baru riset itu ada riset like tab dan lalu riset medium tech ya Nah bagaimana kalian dapetin bangunan itu kalian ada hubungannya dengan time island di sini tuh ada ini kalian bisa bekerja Reng 8 itu adalah live live lalu ini Reng 5 adalah medium tech lab dan Reng 4 adalah like tech lab nah ini gua disini pakai riset dari like tab lab satu dan medium tech lab satu lalu dibantu dengan eh ini eh pakaian gua ini udah dimodif khusus jadi meh di sini pakaian gua di skill jahit pun itu itu ada jadi ada modifikasi khusus modifikasi khusus dia ada di sini nih nah ini ada di poin 116 itu ada obtain the weapon crafting modification jadi kalian minta penjahit kalian agar poinnya itu sampai 116 lalu kalian minta modif pakaian WPC kalian kalau enggak kalau tidak dimodif gua udah coba tadi itu tidak tidak ada poinnya poinnya beda tipis jadi cuma dua poin beda tipis lalu kalian coba modifikasi eh eh modifikasi ini ya modifikasi topi dan modifikasi pakaian kalian usahakan sisa satu palu ya karena ini tuh seperti modifikasi yang pernah gua bahas sebelumnya modifikasi scale atau def nah ini tuh belum memakai satu kalau juga langsung bakal bikin xboy dari ini xboy seagal bone crossbollip 2 nah ntar ini bahannya ada di sini gua bakal nge ini nah ini gua udah nyiapin bahannya kita langsung saja proses semoga enggak gagal ya gua udah nyiapin bahannya bahannya sama semua yaitu pointy kompak dan ringan dua pointy kompak ringan dua ini bahannya itu lebih banyak ya bahannya enam poin disini gua bakal compare nanti dengan expo yang biasa bagaimana bedanya lalu metal aksesoris bentar metal aksesoris mana metal aksesoris Oke di sini ternyata harganya lumayan ya lumayan 17.000 5000 ternyata berarti gua tadi salah ya kita beli aja karena gua salah Oke gua bakal perlu metal aksesoris ternyata bukan ini ya bukan metal link gua tadi udah nyiapin metal link metal aksesoris lalu yang terakhir adalah adalah ini pisau buat craft Oke gua bakal coba ini bahannya bakal seperti ini kita akan coba langsung semoga tidak pecah ya Oke nah banyak-banyak perubahan banget di update kali ini bahkan gua ini untuk mencapai 146 poin ini bingung banget padahal kalau dulu itu mencapai 170 poin crafting itu gampang banget tapi gua gak tapi sekarang susah banget untuk mencapai 146 poin kalian harus memakan str str-nya sekitar 71 ya minimal jadi str-71 ini dekswil ada makanan str-71 di itu dari pizza-pizza yang biasa itu normalnya sekitar 60 setelah kalian berbic juga ram itu nanti bakal jadi 71 nah ini udah jadi ya udah jadi dan kita bakal langsung menjadikan improve crossbow gua udah bikin badannya di sini badannya nah crossbow body di sini ya oke gua udah bikin bahannya yuk kita bikin langsung semoga semoga berhasil ya Hai sembar ini bo stringnya gua belum menyiapin bro string kita bakal nyiapin bo stringnya di sini oke nice best oke best creation dan lanjut kita bakal langsung bikin improve crossbow nah ini bentuknya seperti ini apakah bisa level 60 ya Oh ternyata tidak ternyata tetap level 59 ya level 59 ya guys level 59 yuk kita langsung craft semoga berhasil nice oke nice 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 betulnya ternyata seperti ini ya untuk Oh betulnya mirip-mirip yang lama ya mirip yang jenis-jenis crossbow oh keren guys bentuknya seperti ini ternyata Oke bentuknya seperti ini jadi mirip-mirip bentuk esbo yang ini ya jadi gue inget banget sepertinya mirip nah mirip bone crossbow yang ini kalian kalian mungkin kalau ada yang punya kalian coba bisa bandingin bentuknya tuh mirip banget sama ini Nah gua bakal bandingin dengan eksbo biasa dengan status yang sama ya dengan status yang sama penet 4 letal 4 dan akurasi 2 kita bisa cek ini ateknya dari 163 akurasi 241 letal itu 2 lalu presentasinya penetrasinya segitu ya standar penetrasinya lagi ada 40 Oke kita langsung bandingkan dengan eksbo yang biasa Hai nah gimana sekarang saatnya kita sekarang untuk ini ya untuk mengecek apakah ada perbedaan antara eksbo versi 2 dengan eksbo biasa gue nyiapin ini kebetulan bahan untuk esbo biasa babnya agak beda dikit sedikit banget cuma di letalnya karena gue kekurangan kekurangan bahan gini ya bahan alonya jadi gua pakai airnya pakai nyeritnya ritenya stego sama ritenya alo nah sama sama jadi poin t-4 kompaknya kompaknya yang tiga atau struktur ini ya struktur kompak kompak struktur lalu ringan nya pun hanya dua ya ini kalian bisa lihat jadi bedanya ya di letalnya jadi nanti ada di nanti ada di status letal dan ini terpisah jadi ini tidak tidak akan mempengaruhi besaran atek sama besaran ini ya yang yang ingin kita bandingin ya ya nantinya Oke kita langsung setelah saja semoga berhasil sedar gua perlu makan food dulu ya kita harus perlu makan food karena semuanya bisa terjadi disurangi kita makan food dulu kita makan food str dulu jangan lupa untuk set kalian kalian cek set kalian harus wajib ini yang wajib full WPC jangan sampai gagal Oke kita langsung saja craft Hai nah sebentar Oke yuk kita langsung craft semoga tidak terjadi apa-apa ini Oke tetap tetap oke nice oke langsung saja kita craft menjadi Expo kita nanti juga bakalin ya gua bakal ngasih kesimpulannya worth it enggak sih kalian untuk ngelakuin build ke Seagull versi 2 atau hanya Seagull biasa biasa ntar gua bakal coba nah ini kurang apa nih crossbow body crossbow body ini Oke gua salah ngambil rapanya entah crossbow body yang ini ya oke enak sip gua udah nyiapin semoga ini tidak terjadi di apa-apa ya jangan lupa untuk selalu gunakan tool yang ada create crafting ability buff cutting ability buff ini dari penetration nya kita coba langsung craft dan berhasil Oke saatnya kita untuk meng-compare nya sekarang ini adalah si bebon crossbow ya atau ini versi 2 jadi sendari ya jadinya bone crossbow kalau disitu tulisannya dari bentuknya ini udah beda dari bone crossbow yang biasa gua enggak ada contoh sih bone crossbow eh ada bat nggak ada nggak ada gua nggak ada contoh bone bone eh bone crossbow yang biasa cuma nah ini beda emang beda dari bentuk lalu kita bakal bandingin sekarang eh saatnya kita bandingin ya kita cek di sini attack 163 akurasi 241 letalisi 2 Oke sekarang kita cek seteknya berapa nih attack 169 akurasi 245 Oke nice letalisi eh letalisi 2 justru ini kalau dilihat dari buff nya ini kurang ya ini letalisi ini cuma tiga sedangkan kalau ini tuh letalisi buff nya empat ini sama ya kita kita pastikan make sure ini penetrasinya empat letalisi 4 akurasi 2 lalu ini penet 4 totalitinya 3 justru 3 akurasi 2 kita cek ternyata lebih bagus lebih bagus single bone crossbow yang biasa ya daripada versi 2 dari xbow ini emm oke ya betul jadi eh ternyata lebih besar dari attack akurasi eh ternyata lebih besar nilainya dibanding bone crossbow yang ada pada bonus skill di ini ya di WPC ya nah jadi worth it enggak menurut kalian oke gua bakal ngimpulin keistimewaan xbow seagull versi 2 ini dia menggunakan enam enam rib ya enam rusuk enam rusuk ini jadi kalian bakal bisa lebih lebih ini lebih luas ini untuk mainan buff nya kenapa lebih luas jadi kalian bisa dengan dengan kata kalah kalian masih punya tulang halo kalian bisa menggunakan tulang halo tiga tiga tulang halo lalu eh satu rib R6 ya jadi hitungannya gini 8 tambah 8 tambah 8 itu berapa 24 24 ditambah 630 lalu 30 ditambah eh ditambah berapa ini ditambah eh nggak bisa ya kalau sama 6 ya berarti emang 8 8 8 lalu terakhirnya adalah 4 4 itu mungkin kalian bisa hijau jadi kalian bisa bikin xbow 1 hijau dengan penetrasi 7 oke eh thank you buat yang kalian udah nemenin gua semoga bermanfaat video kali ini dan kalau ada pertanyaan tentang eh update update apapun dan mungkin kalian pingin eh gua konten ini ya update kali ini langsung saja komen dibawah ini dan see you in the next video bye bye